Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Reza Kurniawan tutorial sebelum channel ini ada Nah baiknya teman-teman untuk selanjutnya tangan sehat bersih dan selanjutnya kesehatan terus tetun channel ini di rumah saja ya Nah kali saya akan berikan cara bagi teman-teman yang ingin mengetik chatting ya atau mengetik SMS atau mengetik yang lainnya ya Tetapi teman-teman malas untuk mengetiknya ya Nah disini saya akan berikan cara yaitu cara mengetik menggunakan suara atau audio ya Nah bagaimana caranya ikuti cara dalam tutorial berikut Disini semisal teman-teman menggunakan SMS ya lalu saya akan mulai chat misal disini Nah ini semisal nomor saya ya atau nomor orang lain ya ini nama saya ya Nah tapi anggap saja ini nomor orang lain ya Nah semisal teman-teman malas mengetik seperti ini ya seperti ini malas ya Nah ada cara yaitu mengetik menggunakan suara ya atau audio ya Nah caranya yaitu terlebih dahulu teman-teman perbarui dulu ya Yaitu google keyboardnya ya Terlebih dahulu ya google keyboard Google Keyboardnya ya Nah seperti ini Ini sebelumnya sudah saya update ya Tetapi ada update-an terbaru lagi ya Coba saya perbarui dulu ya Ini ya Saya akan perbarui Saya akan percepat dulu video ini ya Jika sudah teman-teman perbarui seperti ini ya Silahkan teman-teman gunakan untuk mengetiknya ya Nah jika sudah Lalu saya akan masuk ke SMS ya lagi ya Saya coba ya Ini ada contoh ya Ini tadi ya Ini ya Nah ini Nah Lalu Jika teman-teman ingin Mengetik secara audio atau suara ya Teman-teman bisa lakukan yaitu Klik ini ya Spasi ini ya Agak beberapa lama Berapa detik ya Nah disini ada muncul menu ya Indonesia QWERTY Otomatis pengetikan google voice Dan default keyboard Kika keyboard Nah Teman-teman tinggal klik yang ini Otomatis Pengetikan google voice Nah seperti ini Ini saya coba lagi untuk mengetiknya ya Tekan otomatis pengetikan google voice Saya akan coba untuk Melakukan pengetikan dengan suara ya Halo apa kabar Sampai jumpa lagi Nah bisa ya Bisa ya untuk digunakan untuk mengetik Menggunakan suara ya Tapi bagi teman-teman yang apinya Tidak menggunakan google keyboard ya Teman-teman tinggal download Aplikasi serupa Aplikasi serupa ya Seperti kika keyboard ya Untuk kika keyboard Sebenarnya saya menggunakan kika keyboard ya Ini saya akan ubah ke kika keyboard ya Nah misal seperti ini Lalu untuk menggunakan Untuk pengetikan Teman-teman tinggal tekan ini ya Nah Halo apa kabar Halo apa kabar Sampai jumpa lagi Nah bisa ya Bisa ya Jika menggunakan kika keyboard juga bisa Nah silakan teman-teman download Aplikasi keyboard yang serupa ya Seperti kika keyboard itu tersebut Atau jika teman-teman menggunakan Google keyboard tersebut Yang sudah tersedia ya Default tersebut Yaitu google keyboard tersebut Ya silakan Cara tadi ya Jangan mengklik spasi tadi ya Beberapa detik tadi ya Seperti ini ya Saya akan coba Rubah lagi ke Google keyboard lagi ya Nah lalu klik Otomatis ya Ini tekan spasi tadi Beberapa detik ya Saya akan coba lagi Nah hingga muncul menu seperti ini Lalu tekan otomatisnya Pengetikan google voice Ini saya akan Klik Halo apa kabar Nah bisa ya Bisa Jadi seperti itu ya Cara bagaimana Mengetik keyboard Menggunakan Suara Atau audio Nah terima kasih Sudah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe Like, comment, dan share Agar channel saya terus kembang Terima kasih